Kita masukin informasi mancanegara pemirsa aparat keamanan Kolombia menengkap kapal selam yang membawa 3 ton kokin senilai 108 juta dolar. Operasi dimulai pada tengah malam setelah kapal semi-submersible yang dikenal sebagai kapal selam narko terdeteksi berlayar di permukaan air 45 mil laut dari kota Pelabuhan Tumaco di Kolombia. Pihak perundang Kolombia pada minggu 28 Agustus menyita 3,1 ton kokain di dalam sebuah kapal selam. Menurut polisi, tiga orang berada di kapal selam yang dicegat di samudera Pasifik saat menuju Meksiko tersebut. Penggerebekan itu dilakukan saat unit reaksi cepat dari stasiun penjaga pantai Tumaco sedang melakukan tugas kontrol dan keamanan maritim. Pihak perundang Kolombia mengatakan penyitaan ini akan mengakibatkan kerugian sekitar 108 juta dolar Amerika bagi Blok Barat Pembangkang FARC Alfonso Cano. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres hombres capturados cuando se mobilizaban en una embarcación cargada con 3.100 kilos de kluhidrato y cocaína. Según la investigación, el alijo pertenecería al Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las FARC y su destino final sería México. La información conocida por servidores del cuerpo técnico de investigación le permitió a la Armada Nacional la interdicción del semisumergible de 5 metros de longitud a 45 millas náuticas de Tumaco, Nariño. Meskipun telah puluhan tahun memerangi perdagangan narkoba, Kolombia tetap menjadi salah satu produsen koka yang terbesar di dunia. Nusantara TV melaporkan.